Air bersih menjadi barang yang langka bagi masyarakat di desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Keupatan Cirebon. Masyarakat di desa ini setiap tahun mengalami krisis air bersih setiap kemarau. Bahkan kendati tidak kemarau, masyarakat juga harus membeli air untuk produksi UMKM. Pemerintah desa Mundu Pesisir sudah berkomunikasi dengan PDAM Tirta Girinata, Kota Cirebon, untuk melanjutkan pemasangan pipanisasi. Namun biaya pemasangan pipa yang mencapai 50 juta rupiah lebih per rumah menjadi beban yang memberatkan masyarakat. Imbasnya UMKM di desa Mundu Pesisir pun sulit untuk berkembang karena suplai air yang selalu menjadi kendala. Kewo Desa Mundu Pesisir pun meminta pemerintah daerah Keupatan Cirebon untuk campur tangan, guna mencari solusi dan penyelesaian permasalahan air. PDAM juga sampai sekarang belum ada progres. Kemarin waktu belum romadonnya, beberapa bulan yang kebelakang, kami disuruh bikin rekomendasi dari Kabupaten ke Kota Maja. Setelah kami dapat rekomendasi dari Kabupaten, serahkan ke Kota Maja, akhirnya turunlah surat dari PDAM Kota Maja. Keterkaitan dengan akan dibantunya pengairan pipanisasi untuk UMKM. Tapi muncul angkanya begitu luar biasa. Sementara seperti yang diketahui sebelumnya, pemerintah desa Mundu Pesisir sudah mendapatkan rekomendasi dari PDAM Tirta Jati Keupatan Cirebon agar PDAM Tirta Girinata bisa membantu masyarakat agar mendapatkan distribusi air bersih. Namun biaya pengembangan yang besar membuat masyarakat harus gigi jari. Air bersih di desa Mundu Pesisir pun menjadi barang langka dan mahal karena lemahnya peran serta pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat.